Anggota saya gini-gini disini, naikin disana, otomatis, insya Allah disana ada yang berapa, ada yang bantu, itu tujuannya kenapa kita harus selalu sering respon atau buka komen di grup, tujuannya itu bukan berarti ahemates atau ini, jangan begitu, tapi tujuannya apa, ada area kujut, enggak, mungkin sehari komen sekali, tidak ada salahnya kan, Assalamualaikum Salam Udah cukup kok, berarti bukti anda itu sehat Masih hidup Tata serikat kan seperti itu Ya enggak? Masa saya seperti itu Tidak ada salahnya Jangan diem-diem baik seakan-akan, masak bodoh, lah bagaimana, jangan begitu lah Ayo, buka hati kita ini dibuka, pikiran kita dibuka Banyak penasehat Mari kita belajar dewasa Itu loh Mari kita sama-sama belajar bareng-bareng Kita ini sama, belajar bareng-bareng kita Enggak ada yang lebih, enggak ada yang bawah, enggak ada yang sama Gituannya dodo ya tuh Gituanya dari sini sampai nih yuk Gitu 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 Jadi untuk itu ya Nanti 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 Bang Dacok yang bisa lebih mengkoordinir masalah hal itu Bagaimana saya percayakan Bang Dacok sama Pak Agus Masalah kokompakan rekan-rekan Dimana komitmennya untuk satu atap Bahwa Kita Jujulnya satu asfal Tapi jangan hanya slogan Buktikan kalau itu memang satu asfal Jangan diem baik Karena sering terjadi diem baik Apa artinya komunitas Kalau diem baik temen kita Trouble kita diem baik Enggak ini Mohon maaf Ini ya Kalau Saya serius-serius Ini Tujuannya 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 apa sih saya ngomong seperti ini Untuk kebaikan kita kok Betul Emang untuk saya pribadi Enggak Saya enggak Enggak ada punya kepentingan Kepentingan saya adalah kebersamaan dan kekeluargaan Itu yang ingin saya jujur Hidup ketuh Makanya Marilah Kita sama-sama muka hati Punya rasa memiliki Wapu ada punya sayang Ada apa-apa ya Jangan teriak secara pribadi Terabul Terabul Cok Saya mogok nih di Kedoya Nah emang anggotanya cuma Dacok doang Enggak bisa begitu Teriak dong di grup Kemungkinan Ada yang dekat Jangan diatur api satu Berarti tanggung jawabnya Dacok Kita mah enggak mau tahu Kirian ini Ntar Tretriak saya enggak di respon di grup Nah Ini yang kadang-kadang pemahaman yang kurang Mohon maaf Kejadian pak korlap jatuh Mohon maaf Ini sebagai contoh Diem-diem baik Padahal punya anggotnya grup Kenapa Sekarang Amit amit ya gak berketung khusus pribadi itu kalau menurut saya itu salah salah itu harus di-share ke wadah wadah itu gunanya apa untuk berkomunikasi untuk membimbing satu sama yang lain jadi kalau kita ada apa-apa kalau kita punya beban berakon kalau kamera kan jadi ringan maksudnya begitu keluarga saya sendiri gitu lain kali kalau ada apa-apa ya mohon maaf kalau ada sumama adalah tapi ada yang merapat Pak itu yang penting ada yang mengundisikan disitu memang harus kita memahami obat lagi kerja di tol lagi kerja ngangkirin barat nggak mungkin tapi bisa mengundisikan seperti itu jadi ada yang merapat siapa yang terdekat itu maksud saya biar ada ucapan itu siapa yang terdekat itu yang merapal jadi makanya apa yang apa susahnya sih kita tiap hari buka WA sebentar kali-kali ada temen kita yang urgent atau mungkin butuh jalan ya ditebak lah karena ada yang triat-triat tiap hari yang katanya sepi budek enggak ya kali-kali ditembak bisa boleh tuh kalau yang nggak bunyi-bunyi datangnya jadi gini